Ratusan UMKM dan kooperasi dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah, Jumat 12 Juli ikut menyemarakan perayaan hari kooperasi ke-77 tahun yang diselenggarakan di kota Salatiga, Jawa Tengah. Dengan mengusung tema kooperasi sebagai ekosistem untuk konsolidasi, akselerasi dan ekskalasi ekonomi mikro dan kecil, perayaan hari kooperasi yang diadakan Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan bisa mendorong sektor kooperasi menjadi semakin maju. Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, EDS Bramianto, mengaku senang dengan keterlibatan ratusan UMKM dan kooperasi dalam kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan ini sendiri selain mendorong kemajuan kooperasi di Jawa Tengah, juga untuk mempersatukan kooperasi agar bisa tumbuh lebih sehat sehingga bisa menyumbang pertumbuhan perekonomian di masing-masing daerah. Kita tumbuh dan kuat bersama kooperasi. Jadi ini adalah momentum yang kuat buat seluruh insan kooperasi untuk bisa memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat, kepada anggota. Jadi sudah cukup lama ini di Jawa Tengah tidak terserenggara kegiatan secara kebersamaan dengan kabupaten-kota dan gerakan kooperasi. Kali ini di tahun 2024 kita mengadakan kegiatan ini. Intinya adalah bagaimana kita mempersatukan tekad kita supaya kooperasi kita tumbuh semakin sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional di wilayah masing-masing. Sementara itu salah satu peserta pameran mengaku senang dengan kegiatan ini karena bisa turut mempromosikan kooperasi miliknya. Selain itu ia juga berharap bisa membangun akses untuk mendapatkan tambahan suntikan modal. Harapan kami event ini ya sungguh-sungguh mengembangkan, memperdayakan anggota kami untuk lebih dikenal masyarakat luas sehingga usia kami menjadi semakin besar. Harapan kami begitu. Sehingga akan memudahkan kami untuk membangun akses yang lain, permodalan, pasar, dan lain sebagainya. Selain pameran yang diikuti ratusan kooperasi dan WMKM sejawa tengah, kegiatan ini makin semarak dengan adanya hiburan seni tradisional. Tim Liputan, Kompas TV, Salatiga, Jawa Tengah